Pagi angin puting beliung terjadi di sejumlah wilayah di tanah air di Kabupaten Bogor, terjangan angin kencang menghempas bangunan. Puting beliung menghempas petakan warung yang dilewatinya di desa Karangtengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Awalnya warga menyangka awan kelabu hanya akan tur hujan, namun tiba-tiba dari tengah lapangan muncul pusaran angin yang berhembus kencang. 50 rumah rusak, sebagian besar mengalami kerusakan di bagian atap, tiga di antaranya mengalami kerusakan parah. Maksud hati foto-foto di Tebing Cengger, pinggir pantai Sanggaratulungagung. Seorang wisatawan malah tersapu ombak dan terserap hingga ke tengah laut. Korban ditemukan Senin petang, satu hari setelah kejadian. Tebing Cengger, setinggi 15 meter merupakan tempat yang tidak diperbolehkan didatangi, karena rawan tersapu ombak. Kebakaran yang terjadi di permukiman Kertajaya, kota Surabaya, menyebabkan dua penghulilan siat tewas. Kakak beradik, pelanjut usia yang diketahui tinggal berdua itu tewas, terkepung api yang membakar habis rumahnya di hari tadi. Kedua jenazah dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Belum diketahui penyebab kebakaran. Terima kasih telah menonton!